Keluarga Priyoso Wijaya alias Ade Badak mendatangi Rumah Sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur setelah mengetahui Ade tewas ditembak anggota polisi karena melawan saat hendak ditangkap. Keluarga yang awalnya berniat membawa pulang jenazah, akhirnya pulang dengan tangan hampa lantaran harus memiliki surat pengantar dari kepolisian. Sejauh ini pihak Rumah Sakit Polri belum mengizinkan jenazah dibawa keluarga dengan alasan keperluan otopsi. Keluarga baru boleh membawa jenazah jika telah mengantongi surat pengantar dari Polres, Jakarta Timur. Sebelumnya saat hendak ditangkap, Ade melakukan perlawanan dengan cara menyerang petugas menggunakan senjata tajam. Polisi lalu mengeluarkan tembakan peringatan sebelum akhirnya melumpuhkan Ade dengan menembak pada bagian dada sebanyak tiga kali.